Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rejeki yang sangat melimpah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang cukup memprihatinkan, dimana kejadian itu disebabkan oleh pergaulan bebas yang terjadi di kalangan para remaja di zaman sekarang. Dan dari peristiwa itu mengakibatkan salah seorang gadis yang harus menjadi korban atas terjadinya ruda paksa yang dilakukan oleh seorang pemuda. Si gadis tersebut ditemukan sudah dalam keadaan yang tidak bernapas di salah satu kamar indekos, dia mengalami dehidrasi dan tekanan gula yang sangat tinggi karena disebabkan oleh minum-minuman keras, hingga pada bagian lubang hitamnya juga terdapat noda merah yang cukup banyak bahkan sampai terjadi pemegakan di area tersebut. Menurut keterangan yang saya dapatkan, si gadis itu ternyata tengah dijebak oleh salah seorang pelaku yang baru dikenalnya satu minggu yang lalu. Dia kemudian dibawa ke sebuah kamar dan dicekoki beberapa botol minuman dengan campuran bahan kimia lainnya. Selain itu, si gadis juga dipaksa untuk menggigit rudal balistik milik si pemuda. Dan di sana dia diruda paksa secara berkali-kali dengan sebuah napsu birahi yang sangat tidak terkendali. Hingga karena serentetan aksi yang sudah dilakukan oleh si pemuda itu membuat korban menjadi tidak sadarkan diri. Dan sesampainya di rumah sakit, dia ternyata harus mengembuskan napasnya yang terakhir di sana. Lalu bagaimana kronologis atas tragedi yang menimpa korban? Dalam kesempatan kali ini saya akan membahasnya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Semoga dari sini kita semua bisa mendapatkan banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya. Terlebih untuk para orang tua yang memiliki seorang anak gadis agar lebih menjaga ruang lingkup pergaulannya. Sebab kejadian ini bisa saja terulang kembali karena kurangnya kontrol yang kita berikan terhadap mereka. Si gadis yang harus menjadi korban itu bernama Puji Segala yang berusia sekitar 15 tahun. Dia bertempat tinggal di Kecamatan Pancur Batu di Kabupaten Deliserdang di Provinsi Sumatera Utara. Menurut keterangan yang saya dapatkan, diketahui bahwa Puji Segala ternyata masih duduk di kelas 1 di sekolah menengah kejuruan di Kota Medan. Dia dikenal sebagai seorang murid yang cukup berprestasi dan sering mendapat rangking di kelas. Dalam kesaksian yang disampaikan oleh para guru ataupun wali kelasnya, Mereka mengatakan bahwa Puji Segala memiliki kepribadian yang cukup pendiam dan jarang sekali berinteraksi dengan teman-temannya. Namun dia dinilai memiliki kemampuan berpikir yang baik dan kecerdasannya di atas rata-rata dari para siswa di kelasnya. Hal senada juga dikemukakan oleh kedua orang tuanya. Mereka menyebutkan bahwa putri pertamanya itu tidak pernah berbuat macam-macam selama ini. Sang anak juga lebih sering menghabiskan waktunya di dalam kamar dan jarang sekali keluar rumah sekedar bermain dengan teman-temannya. Sikap yang ditunjukkan oleh gadis 15 tahun itu ternyata berbanding terbalik dengan aktivitas sosialnya di dunia maya. Puji Segala ternyata memiliki banyak sekali teman di sana dan dia sering berinteraksi dengan teman virtualnya tersebut. Kebanyakan dari mereka ternyata berjenis kelamin seorang pria yang berusia lebih dewasa. Di sana dia bahkan cenderung lebih atraktif dalam melakukan komunikasi dengan mereka. Kehidupan ganda dari para remaja memang sering sekali terjadi di zaman serba digital ini. Banyak remaja yang memiliki kepribadian yang pendiam, namun ketika berselancar di media sosial dia seperti orang yang berbeda. Entah itu lebih sering berbicara ataupun lebih percaya diri terhadap orang lain. Kondisi seperti ini kemungkinan besar yang terjadi terhadap Puji Segala dan menurut keterangan yang saya dapatkan gadis itu ternyata mempunyai beberapa teman pria di akun media sosial miliknya. Pria yang dikenalnya itu tentu berasal dari sekolah yang lain. Salah satu diantaranya bernama Waskita yang berusia sekitar 18 tahun dan masih berstatus sebagai seorang pelajar di kelas 3 di sekolah menengah kejuruan di Kota Medan. Dari perkenalan yang berlangsung di halaman pesan pesbuk tersebut, kedekatan antara Puji Segala dan Eskita kemudian berlanjut dari hari ke hari dan semakin intens. Keduanya juga sudah bertukar nomor ponselnya masing-masing dan sering berkomunikasi lewat panggilan suara di setiap malam. Menurut kesaksian yang disampaikan oleh salah satu teman dekat dari si gadis, Dia mengatakan bahwa Puji sempat bercerita bahwa dirinya baru saja mendapatkan seorang pria yang bertampang cukup rupawan. Pria itu juga selalu memberikan perhatian lebih terhadapnya dan sering memberikannya pujian-pujian yang manis. Puji Segala mengaku di hadapan teman dekatnya itu bahwa dia mulai menaruh perasaannya secara keseluruhan, meskipun mereka belum pernah bertemu namun hatinya seolah sudah tertuju di dalam dekapan pria tersebut. Sebenarnya Puji Segala belum benar-benar mengenal waskita. Dia hanya tahu bahwa si pria itu tinggal di salah satu kecamatan yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Dan statusnya masih seorang pelajar dengan predikat seorang anak basket yang cukup populer di sana. Informasi yang diberikan oleh waskita terhitung cukup sedikit. Akan tetapi karena dia selalu meluangkan waktu serta memberikan perhatian yang lebih. Hal itu tentu membuat Puji Segala yang masih polos tersebut menjadi sangat terperdaya. Hingga sekitar satu minggu setelah menjalin komunikasi yang cukup intens. Waskita kemudian mengajak Puji Segala untuk bertemu di salah satu jalan di daerah Kabupaten Deli, Serdang. Dan gadis 15 tahun itu tentu langsung menyetujuinya meskipun dia tidak akan dijemput dan akan pergi sendirian ke tempat yang ditujukan. Singkat cerita pertemuan di antara keduanya itu berlangsung cukup normal. Di sana waskita membelikan satu botol minuman serta mentraktirnya makan di salah satu kedai kopi. Puji Segala tentu semakin menyukai waskita atas segala sikap yang ditunjukkannya. Bunga-bunga indah kemudian berterbangan di dalam perasaannya mengenai sebuah rasa cinta. Tidak ada sama sekali kecurigaan di dalam benak Puji mengenai sosok waskita tampilan yang baik di luar itu seolah sudah cukup untuk membuat Puji semakin terpesona. Hingga pada beberapa hari berikutnya, waskita kemudian kembali mengajak Puji untuk bertemu kedua kalinya. Waskita bahkan sempat merayu bahwa dia merasa sangat rindu dengan senyuman yang terpancar dari wajah gadis 15 tahun tersebut. Tanpa berpikir panjang Puji, Segala kemudian menyetujuinya, dia selanjutnya pamit kepada kedua orang tuanya dan beralasan akan mengikuti ekstra kurikuler di sekolah sampai sore hari. Pertemuan kedua antara sepasang remaja itu akhirnya terjadi, namun di sana Puji sama sekali tidak mengetahui tentang rencana buruk dari pria yang baru dikenalnya tersebut. Setelah keduanya sudah bertemu di tempat yang sudah ditujukan, waskita kemudian langsung mengajak Puji Sagala untuk pergi ke salah satu kamar indekos di Jalan Rotan di Perumnas Simalungkar di Kota Medan. Pria yang berusia 18 tahun itu juga beralasan bahwa mereka hanya akan mengobrol santai dan menghabiskan waktu tanpa gangguan dari siapapun. Menurut keterangan yang disampaikan oleh waskita di hadapan petugas kepolisian, dia mengatakan bahwa kamar indekosnya memang sengaja disewa untuk durasi selama satu hari. Waskita juga mengaku bahwa dia sudah kenal dengan pemiliknya dan penyewaan kamar itu sudah pernah dia lakukan sebelumnya. Dengan kepolosan yang dimiliki oleh Puji Sagala, gadis itu ternyata sama sekali tidak merasa curiga dengan ajakan sang pria untuk menuju ke kamar indekos. Dia juga bahkan tidak banyak bertanya dan cenderung hanya nurut dengan segala permintaan dari waskita. Hingga setelah berada di dalam kamar, waskita kemudian membuka tas yang dibawanya dan mengeluarkan sebuah botol yang berisi minuman keras. Dalam keterangan yang disampaikan oleh waskita di hadapan para petugas, dia mengatakan bahwa dirinya ketika itu langsung menyodorkan satu gelas pertama kepada gadis tersebut. Awalnya si gadis menolak atas tawaran minuman setan itu, namun dengan cepat waskita langsung memaksanya dan berkata bahwa ini hanya jamu untuk menghangatkan tubuh. Pada kesempatan itu nyatanya Puji Sagala akhirnya terperdaya oleh akabulus dari sang pria. Dengan segala kepolosan yang dimilikinya, dia nyatanya sudah menenggak minuman setan tersebut hampir setengah botol. Kondisi dari gadis itu juga sudah setengah tersadar dan pikiran di dalam kepalanya seperti sedang berputar-putar dalam sebuah khayalan yang tak kasat mata. Tidak disangka ternyata apa yang sudah dilakukan oleh waskita berjalan dengan sesuai rencana. Akabulusnya kemudian berhasil membodohi si gadis pada sebuah keterjebakan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Di sini pria yang berusia sekitar 18 tahun itu kemudian langsung mengeluarkan sebuah karet pengaman. Tanpa menunggu terlalu lama dia selanjutnya melucuti semua pakaian yang dikenakan oleh si gadis tersebut. Birahi dari waskita seketika langsung memuncak sangat tinggi, matanya terbelalak pada sebuah lubang hitam yang dimiliki oleh Puji Sagala. Dia besenar-benar tidak menduga bahwa si gadis ternyata belum. Pernah sama sekali disentuh oleh pria yang lain dan waskita akan menjadi orang pertama yang mencoblosnya hingga menikmati seluruh keindahan dari tubuhnya. Sementara itu kondisi yang dialami oleh Puji Sagala sudah sangat lemas. Dia sama sekali tidak bisa memberikan perlawanan dan hanya pasrah ketika mahkotanya direbut secara paksa. Gadis 15 tahun itu bahkan hanya bisa menangis dalam sebuah rasa sakit yang ditimbulkan oleh si burung hitam. Dalam situasi ini, Puji Sagala kemungkinan besar sedang merasa sebuah penyasalan yang cukup tinggi atas pertemuannya dengan seorang pria yang baru dikenalnya itu. Dampak dari minuman keras yang diberikan oleh waskita juga membuat Puji Sagala merasa sangat pusing. Dia bahkan tidak bisa membedakan dunia nyata dan dunia kehayalan di dalam pikirannya. Sebuah dampak yang begitu besar yang ditimbulkan oleh sebotol minuman setan dan seharusnya kita sama sekali tidak boleh menyentuhnya meskipun mendapat paksaan. Hingga pada sebuah penuturan yang disampaikan oleh waskita di kantor kepolisian. Pria itu mengatakan bahwa ruda paksa yang dirinya lakukan terjadi sekitar 3 jam lamanya. Dia juga terus-menerus memaksa si gadis untuk menenggak minuman keras yang surah dicampurkan dengan bahan-bahan kimia lainnya. Hingga sebuah situasi yang mencekam kemudian terjadi tanpa dapat dihindari. Waskita mengatakan bahwa ketika dia sedang berada di atas tubuh si gadis dalam sebuah rasa kenikmatan. Dirinya kemudian sempat dibuat terkejut dengan mulut dari si gadis yang sudah mengeluarkan banyak sekali cairan busa. Hidungnya juga bahkan mengeluarkan noda merah yang menetes sedikit demi sedikit. Dengan kondisi yang terjadi terhadap si gadis itu membuat waskita merasa sangat panik. Dia selanjutnya meminta pertolongan kepada pemilik indekos serta beberapa penghuni yang lainnya. Apa yang terjadi terhadap Puji segala bahkan semakin parah tubuhnya seolah tidak bisa dikendalikan dan mengalami kejang-kejang dengan mata yang terbuka sangat lebar. Dalam situasi yang sudah rumi tersebut, sang pemilik indekos kemudian memutuskan untuk memberikan kabar terhadap kedua orang tuanya. Dia mengatakan kepada mereka bahwa tubuh dari sang anak sedang kejang-kejang dan diduga mengalami kesurupan dari para iblis yang menghuni rumah indekos di sana. Menurut keterangan yang disampaikan oleh ibu Marlina selaku ibu kandungnya, dia mengungkapkan bahwa pada sekitar jam 8 malam dirinya mendapat kabar mengenai kondisi dari anaknya. Tanpa berpikir panjang dia kemudian langsung menuju ke sebuah kawasan indekos yang berada di jalan Rotan Simalungkar. Sesampainya di sana dia dan suaminya sangat terkejut karena melihat kondisi dari sang anak, dia benar-benar sangat tidak berdaya dengan cairan yang terus-menerus keluar dari mulut serta hidungnya. Selain itu, di kamar indekos itu juga terdapat banyak sekali karet pengaman serta beberapa botol minuman keras. Ibu Marlina langsung bisa memastikan bahwa Puji Sagala mengalami keracunan atas apa yang sudah dikonsumsinya. Dari sini mereka kemudian langsung membawa gadis 15 tahun itu ke rumah sakit terdekat. Di sana mereka juga meminta untuk tubuh si anak di visum agar mengetahui mengenai penyebab anaknya dalam kondisi tersebut. Sayangnya setelah mendapatkan perawatan yang cukup instansif dari beberapa dokter di ruang gawat darurat, Puji Sagala nyatanya tidak bisa tertolong dan dia harus mengembuskan napas terakhirnya dipelukan dari kedua orang tuanya. Sontak atas apa yang sudah terjadi terhadap putrinya itu membuat Ibu Marlina sangat bersedih. Terlebih kondisi pada detik-detik terakhir hidup anaknya seperti mengalami penderitaan yang sangat menyakitkan. Ibu Marlina benar-benar tidak menyangka bahwa akan ditinggal pergi oleh Puji Sagala di usianya yang tergolong, masih sangat muda. Sementara itu pria yang memiliki nama samaran waskita tersebut kemudian langsung diamankan oleh pihak kepolisian. Di sana dia mengungkapkan semua kronologis perihal apa yang terjadi terhadap si gadis. Pada pendalaman penyelidikan juga didapati bahwa waskita ternyata tidak hanya satu kali dalam melakukan penjebakan terhadap seorang wanita. Sebab dia nyatanya sudah melakukan itu sebelumnya dengan dua orang korban yang dirinya ruda paksa. Namun kedua gadis itu tidak ada yang melaporkannya, kemungkinan besar mereka semuanya merasa takut dan menganggap apa yang terjadi ada sebuah aib yang harus ditutup rapat. Sebuah kenyataan dari tindakan seorang remaja yang sangat tidak terkendali, dia seolah terus-menerus melakukan itu karena ada dorongan hasrat serta kurangnya kontrol sosial dari kedua orang tuanya sendiri. Pada peristiwa ini juga yang seharusnya dipersalahkan adalah pemilik dari Indekos. Sebab mereka bisa-bisanya menyewakan kamar kepada pria yang masih di bawah umur. Televisi pria itu juga membawa serta seorang wanita dan pasti ada tendensi ke arah yang negatif di antara keduanya. Menurut keterangan yang saya dapatkan, fonis awal yang diberlakukan kepada was kita adalah kurungan selama 15 tahun di penjara. Namun kemungkinan besar hukuman itu akan dipotong setengahnya sebab pelaku masih berusia di bawah umur. Semoga dari sini kita semua bisa mendapat banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya. Saya berharap untuk para orang tua agar lebih menjaga kehidupan sosial dari anak-anak kita. Sebab bisa jadi dia bersikap pendiam di dunia nyata tapi memiliki pergaulan yang tidak terkendali di dunia media sosial. Saya juga meminta agar kita semua mendoakan korban di alam keabadian bagaimanapun kisahnya bisa menjadi pembelajaran yang berharga untuk kita semua yang masih menjalani kehidupan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai habis berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini.